Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPinti Pemegang kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini masih menanti-nanti Pencairan PKH tahap kelima Maupun PPinti alokasi bulan September dan Oktober Yang akan langsung dicairkan 2 bulan Sekaligus PPintinya senilai 400 ribu rupiah Ada informasi terbaru yang harus diketahui Bahwa pencairan uang PKH tahap kelima Dan PPinti September dan Oktober Ini akan segera disalurkan oleh Kemensos Melalui bank-bank Himbara Seperti bank BRI, BNI, BTN, Mandiri maupun bank BSI Di berbagai daerah Karena bagi KPM yang dicairkan Lewat kartu KKS itu Bantuan masih dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan KPM yang dicairkan melalui PT POS Bantuan PKH dan PPinti Itu dicairkannya masih setiap 3 bulan sekali Dan pada bulan ini adalah bulan pencairan PKH tahap kelima Dan PPinti September dan Oktober KPM yang dicairkan lewat kartu KKS Merah Putih Bagi KPM yang merasa sudah cair bantuannya di tahap kemarin Cairnya lancar, tidak ada masalah Saya doakan semoga pada pencairan PKH tahap kelima Maupun PPinti September dan Oktober Semoga uang bantuan yang Anda nantikan Semoga cairnya bisa lancar, tidak berkurang sama sekali Dan pada kesempatan pada hari ini Saya akan menginformasikan Terkait hasil pengecekan saldo Kartu KKS Merah Putih Pencairan PKH tahap kelima Maupun PPinti alokasi September dan Oktober Pada hari ini Apakah sudah mulai dicairkan bantuannya atau belum Kira-kira sudah ada saldonya atau belum pada hari ini Para KPM PKH dan PPinti ini harus mengetahuinya Simak video ini sampai selesai Para KPM tidak perlu bolak-balik mengecek KTM Cukup melihat hasil pengecekan saldo di video ini saja Informasi yang pertama Sebelum ke hasil cek saldo PKH tahap kelima Maupun PPinti September dan Oktober Dipublikasikan hasil cek saldonya Ada informasi penting yang harus diketahui terlebih dahulu Oleh semua KPM PKH dan PPinti Perlu diketahui pencairan PKH tahap kelima dan PPinti September dan Oktober Ini akan disalurkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pusat Itu akan disalurkan di antara bulan September sampai Oktober tahun 2024 Para KPM harap bisa bersabar Kapanpun uang bantuan PKH tahap kelima dan PPinti dicairkan Yang penting bantuan masih bisa cair Dan berikut langsung saja Hasil pengecekan saldo kartu KKS merah putih Bantuan PKH tahap kelima dan PPinti September dan Oktober Pada hari ini sudah dicek saldonya Ternyata masih kosong, masih nol Belum ada tanda-tanda pencairan Saya selalu menghimpau para KPM Jangan terburu-buru dulu untuk mengecek KTM Ataupun ke agen karena proses pencairannya ini belum dimulai Kita sudah tahu SP2D surat cair PKH tahap kelima dan PPinti September dan Oktober Itu belum diturunkan surat cairnya dari pusat Hal ini yang menyebabkan pencairan belum dimulai Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya